bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang guys jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes sebuah grafik kart apa itu? ya grafik kart ini kebetulan dari zotak yaitu untuk seri kita cek dulu secara fisik ya fisiknya disini menggunakan single fan kemudian headsinknya di dalam itu berwarna silver dan masih bersih banget teman teman bisa lihat disitu ada baut-bautnya juga masih kinis-kinis kemudian slot PCI Express 16x kemudian di bagian portnya juga masih kinis-kinis ada 1 buah display port 1 buah HDMI port dan 2 buah DVI port ada DVI port yang berwarna putih dan DVI port berwarna kuning ya disini yang membedakan adalah konektor di ujungnya ya ada yang minus dan plus oke kemudian ini ada stikernya masih belum terlepas di bagian atas disini ada membutuhkan 6 pin port tambahan PCI Express ya seperti yang teman teman lihat sudah solid kapasitor juga kemudian ini untuk headsinknya kemudian di bagian belakang kita lihat guys ini untuk slot dari PCI Expressnya kemudian untuk di belakang itu X-Asia Raya ya dulunya ya untuk serinya Zotac GTX 950 2GB 128bit GDDR5 mantap jiwa disini untuk unitnya masih kinis-kinis badai ya guys ya baik kita akan langsung coba pasang ke unit dan kita akan tes oleh sistem ya guys ya oke oke kita pasang di PCI Express 16 kali ya kita kunci ini tegak lurus tegak lurus terus baru kita kunci bautnya supaya tidak bergetar oke sudah kencang kita tutup kita pasang 6 pin powernya disini saya supply dengan PSU Vogue CMX 700W 80 Plus ya kita akan menggunakan port BMP oke kita pasang dulu powernya kenal kan ya sudah ada respon listrik penyala dan MOS juga sudah penyala ya guys ya mampu MOS oke kita nyalakan mantap jiwa supas berputar dengan suplai 6 pin power tambahan dan mulus ya guys silent kita akan display saya naikkan dulu tripodnya biar deket ya guys biar deket ya guys kayak miring guys saya tes per 26 September jam 9.49 pagi ya guys ya kita langsung sistem dulu oh iya disini kipas langsung idle ya langsung standby ya temen temen saya tunjukkan dulu kipas langsung idle ya jadi dia ada teknologi auto fun control ya seperti ini ya ya driver sudah terdeteksi sudah berubah resolusi layarnya ya guys ya temen temen bisa lihat kita langsung dan kita langsung langsung coba buka di system terlebih dahulu untuk GPU J dan HP monitor ya semoga suaranya terdengar dengan jelas-jelas iki pas sudah berputar lagi disini kita fokus ke grafikannya aja GTX 950 dari Zotac dengan memori 2GB ya guys oke di GPUZ terdeteksi GTX 950 atau GM206 dengan transistor 2940 million Zotac partner kemudian berjalan di 16x 3.0 saat ini stay di 8x 3.0 saat ini berubah jadi 1-1 shader nya 768 di regeeknya support nya 12 GDDR5 Samsung 2GB 128bit kemudian Nvidia versinya ini 456.71 itu yang terluat secara otomatis oleh sistem untuk di Windows 10 64bit kemudian untuk GPU clock dan default clocknya clock ya sama semua fitur ada kecuali ray tracing dan visi kemudian untuk suhu dan lain sebagainya sensor kita ubah ke current dulu ya saat ini suhu 32 derajat celcius adem guys suhu terendahnya mantul 29 derajat celcius kita langsung tes pertama guys kita tes pertama menggunakan ROG ROG benchmark ya kita tes di preset 1080 ya kita aktifkan artifact scanner nya centang oke kita jalankan mantap 43 fps ya mantap juga guys ya kipasnya auto fan control guys jadi dia akan berputar saat menyentuh ini tadi di angka 47 udah berputar guys 47 48 udah berputar ya teknologi ya kurang lebih sih biasanya di 50 ya mungkin spot spotnya ini stabil di 42 fps 41 fps mulus ya mantap jiwa ini untuk seri setak GTX 950 untuk gaming mantul ini guys stay di 40 fps 42 suhu 56 derajat adem di 80% pengetesan ya guys ini hampir 90% suhu di 57 anteng di 57 58 dan 100% kita tunggu ya kita submit suhu di 59 derajat celsius untuk suhu di bawah 60 itu masuk kategori adem ya guys ya mantap jiwa GTX 950 skornya di 2433 fps 40 fps kita akan intip untuk high case nya ya ya untuk GPU clocknya 1215 MHz memory clocknya di 1652 MHz temperatur maksimalnya di 59 derajat atau 60 derajat celsius dimana hotspotnya 68 derajat celsius atau 69 derajat celsius ya funspeed maksimal hanya 33% average dia di angka 33% ya oke kemudian untuk TDP ini yang perlu kita tahu teman-teman grafik kartu ini hanya butuh 90 watt ya karena 6 pin ya sudah dipastikan maksimal 100 watt tapi untuk di sistem saya disini dia terload hanya 90 watt saja maksimal average 35 watt dan saat idle dia hanya butuh 9 watt aja 9 watt aja untuk power kalau kipas standby dia lebih kecil oke ini akan saya screenshot dan kita akan lakukan stress test habis ini menggunakan 3DMark ya ya next guys step berikutnya kita akan lakukan stress test menggunakan 3DMark kita tunggu sampai sistem terload dulu ya ini monitornya agak miring ya guys kameranya guys oke semoga pas tengah your system Windows 10 your processor Core i5 Nvidia Zforce GTX 950 dari Zotak kita akan jalankan stress test dengan nitrate aja atau kita akan coba pakai Firestrike firestrike stress test biar 10 menit aja ya oke kita jalankan saat ini firestrike stress test please wait collecting system info untuk sunyanya andem guys mantap guys dan suara kipasnya bener-bener silent nanti saat bulut kita akan lihat ya guys ya seperti apa guys firestrike graphic test 1 semoga bisa fokus layarnya kameranya ya guys oke mantap jiwa disini di 30 fps ya untuk framenya kita tunggu untuk jumlah frame di loop pertama ini berapa fps untuk firestrike ini masuk kategori untuk rendering yang bisa dibilang 3d full 3d jadi gerak terus gitu ya guys coba untuk loop pertama ini berapa frame guys kita lihat ya kurang lebih 870 frame ya ini untuk loop 1 sudah berjalan kemudian ini loop 2 nanti akan kita lanjutkan record di loop ke 19 dan 20 ya guys biar durasi videonya gak terlalu lama kita sekaligus lihat hasilnya oke oke guys kita lanjutin ke loop 19 ya kalau dari pengamatan saya dari awal sampai akhir ini performanya bener-bener stabil guys untuk graphic card ini dan suhunya juga adem banget saya rasa karena suara kipasnya juga silent banget ini saya bawa micnya bener-bener silent mantap guys dan performanya saya rasa ini sangat-sangat stabil guys untuk performa kinetia grafiknya jadi suhunya adem performanya juga stabil oke kita akan lihat bagaimana untuk result dari benchmark menggunakan fire strike kali ini menggunakan 3DMark ya baik mantap jiwa guys performanya teman-teman bisa lihat di leher masih 99.1% jadi bener-bener jos ya guys oke kita akan coba detail lihat secara detail untuk suhu dan lain sebagainya oke di bagian monitoring disini untuk fpsnya stabil ya fluktuatif ya dan untuk suhu starting di 45 derajat kemudian naik ke 50 tembus ke 60 dan paling tinggi di angka 69 derajat stabil sampai selesai saat full load ya kemudian untuk kinerja GPU loadnya di 99% dan 98 tapi average upgrade lebih banyak di 99% kemudian untuk GPU clocknya di 1300 sekian 1315 MHz kemudian untuk memory clocknya di 666 MHz mantap jiwa guys untuk performa graphic card GTX 950 dari Zotac dengan memory 2 GB bener-bener Xiaomi ya guys ya oke untuk reviewnya kurang lebih sampai disini guys kita akan ketemu lagi di tes atau unboxing graphic card yang lainnya terima kasih atas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye